Intro Rindu hati ingin berbuka dan sahur bersama keluarga, tapi apalah daya, panggilan kerja membuat Denny Cagur harus mengubur dalam-dalam impiannya. Dan ini bukan kali pertama bagi Denny lewati waktu berbuka dan sahur di luar rumah. Setelah sibuk di panggung hiburan, maka kebiasaan buka puasa dan sahur bersama keluarga pun selesai. Bersedihkah Denny menghadapi kenyataan ini? Kalau sedih sih enggak, karena emang ini dunia gue. Gue menikmati semuanya dan keluarga juga sepenuhnya paham. Dan ini bukan tahun pertama, itu tahun ke-9. Kebiasaan gue enggak buka sama enggak sahur di rumah gitu. Jadi keluarga sih ngerti-ngerti aja. Semalam pun sebelum gue sahur, gue lama di rumah sama mama papa. Ambil kerjaan, karena memang udah kontrak gitu. Terus, kan lebih bagus juga daripada enggak ngapa-ngapain. Kita bekerja. Terus, kan emang ini dunia saya, pekerjaan berhubungan sama dunia saya juga. Saya enggak seneng, sekaligus bisa kerja, keluarga juga ngedukung. Terus, setelah lebaran itu selalu saya minta break sekitar satu minggu sampai sepuluh hari. Nah, pada waktu-waktu itulah saya berkumpul sama keluarga besar. Selain jarang berkumpul bersama keluarga, saat waktu buka dan sahur, Denny pun harus ditinggalkan sang istri. Di hari pertama Ramadan, lantaran harus pergi menemui kedua orang tuanya di Garut, Jawa Barat. Begitulah kisah Denny di awal puasa tahun ini. Nah, istri kebetulan baru besok siang sampai, karena kan kemarin awal puasa pulang dulu, Seneng dibawain lodeh, sayur lodeh, karena istri orang Garut kan bikin sambalnya enak. Nah, apalagi kalau digabung sama sayur lodeh, jadi masakan loporik sayang buatan istri itu yang seneng sayur lodeh. Kadang dia bawain juga ke lokasi syuting, kadang kalau sahur juga suka datang ke lokasi, karena ini baru hari pertama, paling besok-besok, jadi kita tetap punya waktu makan sahur bareng di lokasi. Meninggalkan Dini Cagur, marilah kita simak keseharian Katie Sharon sebagai ibu rumah tangga. Benarkah Katie sudah menyiapkan daftar menu makanan untuk buah hatinya?